6 momen Cristiano Ronaldo menangis sepanjang karirnya, nomor 1 paling emosional Mengenang kembali 6 momen saat Cristiano Ronaldo mengeluarkan tangis pecah atas apa yang dirasakannya dalam karirnya sebagai pesepak bola Pada babak perempat final Piala Dunia 2022 kemarin, Cristiano Ronaldo menjadi sorotan Setelah isak tangis mengiringi langkahnya kembali ke kamar ganti Tangis itu pecah karena Portugal harus tersingkir dari Piala Dunia 2022 Usai timbang dari Maroko di babak perempat final Tangis menggabintang berusia 37 tahun ini pun kemudian menjadi perbincangan Kebanyakan pecah sepak bola merasa iba atas apa yang dirasakan Cristiano Ronaldo Tangisnya di Stadion Alto Mama itu pun memperpanjang daftar momen Cristiano Ronaldo menangis sepanjang sepak terjangnya di kancah sepak bola Merekut 6 momen Cristiano Ronaldo menangis dalam karirnya sebagai pesepak bola Yang 6 Tangisan di Final Euro 2004 Tangis pertama Cristiano Ronaldo di kancah sepak bola terlihat pada Final Euro 2004 Yang dikelar di kampung halamannya yakni Portugal Dalam final tersebut Cristiano Ronaldo harus menerima kenyataan Portugal gagal merenggu gelar Usai tumbang dari Yunani lewat gol sematawayang Angelos Caristis Kekalahan dari Yunani di hadapan pendukungnya sendiri ini membuat Cristiano Ronaldo yang baru berusia 19 tahun menangis sejadi-jadinya Di atas lapangan pas kalaga Yang kelima Tangisan di semifinal Liga Champion 2011-2012 Tangisan kekecewaan kembali terlihat di wajah Cristiano Ronaldo Satirinya gagal membawa Real Madrid lolos ke babak final Liga Champion 2011-2012 Pada babak semifinal tersebut Cristiano Ronaldo mampu membawa Real Madrid menyemakan agregat menjadi 3-3 Atas Bayern München yang membuat laga dilanjutkan ke babak adu penalti Nah di adu penalti ini Cristiano Ronaldo sebagai eksekutor pertama gagal menuntaskan tugasnya Sehingga Real Madrid gagal ke final Yang keempat Tangisan di panggung Ballon d'Or 2014 Tangis yang keluar dari mata Cristiano Ronaldo tak melulu soal kegagalan Tangis kebahagiaan pun pernah terlihat dari wajahnya Tepatnya di panggung pengandu gerahan Ballon d'Or 2013 Saat itu Cristiano Ronaldo mampu meregelar Ballon d'Or keduanya mengalahkan Lionel Messi dan Frank Ribery Keperhasilannya merenggul gelar Ballon d'Or keduanya itu membuat Cristiano Ronaldo berbahagia Hingga mengeluarkan Tangis saat melakukan pidato Yang ketiga Tangis di final Euro 2016 Di final Euro 2016 ini dua Tangis ditunjukkan Cristiano Ronaldo saat membelah Portugal melawan tuan rumah Perancis Tangis pertama adalah Tangis kekecewaan yang muncul saat dirinya mengalami cenderah parah Yang memaksanya harus keluar di tengah-tengah pertandingan Tangis kedua adalah Tangis kebahagiaan yang memucap pasca peluit panjang dibunyikan Dan memastikan Portugal meregelar internasional pertamanya Yang kedua Tangis di Liga Champion Tangis Cristiano Ronaldo kembali hadir di Liga Champion saat dirinya membelah Juventus di musim 2018-2019 Atau tepat setelah kepindahannya Di debutnya di Liga Champion bersama Juventus, Cristiano Ronaldo harus menerima kartu merah langsung di menit ke-29 Karena menarik rambut lawan Akibat kartu merah ini, Cristiano Ronaldo keluar lapangan dengan menangis karena merugikan timnya Beruntung Juventus tetap berhasil meraih kemenangan Yang pertama Tangis di Piala Dunia 2022 Tangis terakhir yang datang dari Cristiano Ronaldo di kancah sepak bola adalah saat Portugal harus disingkirkan Maroko Di bapak perempat final Piala Dunia 2022 Setelah peluit panjang dibunyikan, Cristiano Ronaldo langsung keluar dari lapangan Dan menunjukkan tangis pecahnya di lorong menuju kamar ganti Tangis terakhir dari Cristiano Ronaldo ini menjadi tangis paling emosional Karena Piala Dunia 2022 bisa menjadi Piala Dunia terakhirnya sebagai pemain bersama Portugal Terima kasih telah menonton!